Alhamdulillah Pak Riffin, setelah saya lihat-lihat, nukang-nukang di campanya, ternyata Pak Riffin itu luar biasa. Sangat luar biasa. Kalau bisa saya jempolnya dua, sampai saya kasih enam jempol. Alhamdulillah. Didapat jempolnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya bertemu dengan saudara yang baik hati, saudara yang saya nantikan, saudara yang sangat saya rindukan. Saya sebenarnya sudah lama ingin berjumpa dan ingin bertetap muka, ingin bertemu dengan saudara saya ini. Namanya Asep Setiawan. Beliau panggilannya Ki Asgar, ya? Panggilannya Ki Asgar, ya? Beliau ketua Pak Giyo, apa nama? Ketua HDP, ketua HDP, saya darut, Banyaklah, beliau ketua apa, ketua apa, banyak sekali. Banyak sekali ya, ketua perguruan silat, ketua tenaga dalam, ketua hipnoterapis, ketua hipnotis, ketua banyak dikarut. Banyak sekali. Saya cukup bangga. Yang menjadikan saya bangga, ternyata beliau dari tentara juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentara ketemu tentara. Cuma belianya memang basicnya dari kes, kesehatan. Kesdam. Kesdam itu kesehatan kodam, ya? Kesehatan kodam belianya. Kalau saya basicnya dari polisi militer. Cuma tahun, polisi militer tahun 92, tahun 2012 saya pindah gaya kodam. Itu Pak Giyo. Alhamdulillah. Allah telah mempertemukan kita berdua. Saya Alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Tujuan saya, mari, dengan bertemunya kita berdua, mudah-mudahan saya dan Bang Asep Setiawan menjadi alat perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Menjadikan alat perekat persatuan dan kesatuan di rumah tangga, di kampung, di kecamatan, di kabupaten, dan di Indonesia. Di Indonesia. Kita dan TNI tetap milik rakyat. Alhamdulillah. Beliau banyak pengetahuan. Kalau dilihat dari pengalaman, sebenarnya pengalaman banyak beliau-nya. Karena beliau-nya berkecipung di bidang pengobatan, atau terapi, atau kesehatan. Dari tahun? Tahun 92. Tahun 92. Saya dari tahun 2005. Berarti lebih senior dalam pengobatan. Alhamdulillah. Lebih senior dalam pengobatan, lebih senior. Kalau Ditingnya Diting berapa? Diting 93. Kalau tentaranya, saya kakak Diting. Ini adik Diting kakak tentaranya. Karena saya 92, beliau 93. Tapi sebagai terapis, sebagai juru sembuh, sebagai juru sehat, sebagai penerapis, beliau lebih senior daripada saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga pertemuan kita berdua lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas, khususnya di seluruh dunia. Begitu, Mas Asep. Saya ada unek-unek, Mas Asep. Ya, walaupun samian junior saya di tentaranya, senior di terapisnya, karena samian terapis lebih senior, tolong dikoreksi saya. Kira-kira apa kekurangan saya? Setelah kekurang, kira-kira mau ditambah apa? Apakah pesan dan kesan Bang Asep setelah ketemu saya? Artinya pesan dan kesannya lah, Bang Asep? Siap. Pesan dan kesan setelah Bang Asep ketemu saya, apa? Munggu Bang Asep. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, saya sudah ketemu sama Abang Arifin, teman saya, sejarah saya, saudara saya, sama dari TNI Angkatan Darat. Saya sama-sama, Arifin juga punya niatan, pikiran, dan hati untuk mengangkat masyarakat yang kurang mampu, yang tidak sehat, mari kita bantu, kita sukseskan niat, niat kita sebagai terapis, sebagai pengobat alternatif di Indonesia ini, kita mudah-mudahan terus tetap eksis di bidang terapis, membantu masyarakat yang kurang mampu atau tidak mampu di sekitar tempatnya. Insya Allah, berbagai macam penyakit setelah diobatin, dan insya Allah, Allah yang menyembuhkannya, kita berdoa sebagai terapis, insya Allah, niatan kami sampai, sampai tujuan temin, tidak terbatas, insya Allah. Alhamdulillah, Pak Arifin, setelah saya lihat-lihat, ngobrol-ngobrol, dicamping-campanya, ternyata, Pak Arifin itu luar biasa, sangat luar biasa, kalau bisa, saya jempolnya dua, sampai saya kasih enam jempol, tidak empat jempolnya. Siap, siap. Alhamdulillah, beliau sudah terkenal ke mancanegara, ke seluruh dunia, pada tahun, bisa dilihat di Youtube, pengobatan alternatif, Banyurib, di situ, beliau sangat-sangat, dinantikan, sama masyarakat yang tidak mampu, sangat-sangat memberikan motivasi, edukasi, untuk rakyat semuanya. Insya Allah, Bapak-bapak kita, saudara-saudara kita, yang di belakang sana, Insya Allah melihat, melihat, dan, bawalah kami, sebagai, pengobatan alternatif, dan, yang punya niatan, ikhlas, lillahi ta'ala, ikhlas, karena Allah, memberikan penyembuhan, ke, warga, atau ke masyarakat, di Indonesia ini, khususnya. Beliau telah berhasil, banyak ribuan, bahkan jutaan orang, yang pernah beliau obatir, dari seluruh Indonesia, malahan dari luar negeri, dari India, dari Malaysia, dari Singapura, dari Hong Kong, pada datang, dari Taiwan, semuanya negara, pada datang, diobatin, minta diobatin, minta diterapi, sama dia. Insya Allah, itu bukan karena, Bang Arifin, atau saya yang menyembuhkan, tetapi, Allah, Allah, subhanahu wa ta'ala, yang memberikan, jalan, jalan terbaik, untuk penyembuhan, masyarakat, penyembuhan, orang-orang, yang di sekitar, orang kita. Mudah-mudahan, beliau, Bapak Arifin, dipanjangkan umurnya, disehatkan, jiwa raganya, kembalikan lagi, ke istiqomah, kembalikan lagi, ke kekuatan batinnya. Insya Allah, kita berjuang, demi kemampuan, demi kesuksesan, kakyat kita, kita berjuang, untuk, kita membantu, menimbulkan, penyakit-penyakit, yang ada di, masyarakat kita. Amin. Mohon maaf, ini sekedar, niatan dari kita, dan, beliau, dan niatan, untuk, membantu, masyarakat, masyarakat yang kurang laku. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyembuh alternatif, bang Uri, saya mau, mitikan, ngasihkan, buat abang, tenang-tenangan dari saya, sama-sama pengobat alternatif. Saya ini, ada cincin garut, siap. hijau garut asli, buat abang. Alhamdulillah, siap. Dan ini, ada kayu sejarah, kayu keboa. Kayu keboa. Di dunia, cuma ada di darut, di sancang, kayu keboa. Buat abang. Oke, terima kasih. Iya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke. Nah, oke, selanjutnya kalau gitu, saya juga memberikan benar-benar kanan. Satu, ya, kaos. Dan dua, apa namanya, topi, alhamatan kita. Ini bisa dipakai untuk, internasional, seluruh dunia. Jadi misalnya, ke Singapura, ada capang kita tahu. Ke Malaysia, ada capang kita tahu. Jika, Taiwan, Hongkong, ada lagi. Oke, silahkan diterima. Terima kasih. Baiklah ya. Oke. Pertemuan kita, nanti, berimbas, atau berefek kepada teman-teman kita, yang di bawah. Sesama terapis, jangan saling bermusulat. Sesama terapis, jangan saling menjatuhkan. Sesama penyembuh, juga tidak. Saling menjatuhkan. Begitu pak ya. Nah, jadinya harus kompat. Ilmu, boleh beda. Cara, boleh beda. Metode, juga boleh beda. Tapi kita tetap satu, yaitu ilmu manusia. Oke, terima kasih. Matur Semanun, semoga Allah Subhanahu Tata, meritoi, segala niat baik kita bersama. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.